Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Klarissa. Pemerintah akan memulai vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua per 24 Januari mendatang. Masyarakat umum usia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksin booster pertama lebih dari 6 bulan bisa mendapatkan vaksin booster kedua ini. Kemen KS mencatat total penerima vaksinasi COVID-19 dosis 2 per 20 Januari lalu berjumlah lebih dari 174 juta orang atau 74,56 persen. Sementara untuk penerima vaksin dosis ketiga sudah hampir 70 juta orang atau 29,46 persen. Estimasi stok vaksin COVID-19 per 21 Januari 2023 bervariasi di sejumlah wilayah. Setidaknya 3 wilayah dengan stok vaksin yang cukup yakni di DKI Jakarta ada 186.976 dosis, Jawa Barat 562.389 dosis, dan Jawa Tengah 300.000 dosis. Lalu bagaimana mekanisme dan persiapan pemberian vaksin booster kedua ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Kementerian Kesehatan memastikan bahwa masyarakat umum usia 18 tahun ke atas bisa mendapatkan vaksinasi booster kedua mulai selasa 24 Januari 2023. Kemenkes telah mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19, serta masuknya varian baru COVID-19 sehingga perlu percepatan vaksinasi COVID-19 tahun 2023. Epidemiolog Griffith University, Diki Budiman, menyebut kelompok rentan menjadi target utama pemberian vaksin booster COVID-19. Terlebih lagi jika vaksin booster pertama sudah lebih dari 6 bulan. Hal ini untuk meminimalisir risiko kematian akibat long COVID. Kelompok risiko tinggi termasuk di sini lansia, ibu hamil misalnya, termasuk para pekerja kesehatan dari sisi pekerjaan, maupun dalam hal ini juga anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi atau vaksinasi. Nah mereka dalam kelompok berisiko tinggi sehingga booster menjadi sangat penting. Apakah itu booster pertama atau kedua ketika booster pertama sudah jauh lebih dari 6 bulan yang lalu. Nah inilah pentingnya pemberian vaksinasi booster untuk tetap menjaga proteksi terhadap kelompok-kelompok rawan ini dari keparahan maupun kematian. Menteri Kesehatan Budi Guradi Sadikin memastikan bahwa stok vaksin Indonesia masih aman dan cukup untuk pemberian booster. Stok yang masuk dari luar negeri hibah itu di atas 4 juta dosis. Kemudian kemarin atas aran Bapak Presiden kita juga sudah membeli produksi dalam negeri, baik itu dari Inafak dan Indofak. Jadi satu dari Bio Farma, satu lagi dari Biotis dengan Universitas Erlangga. Itu totalnya antara 5 sampai 10 juta dosis dan itu sebenarnya sudah tersedia. Kapasitas penyuntikan kita memang sekarang agak turun nih. Dari 2 juta per hari sekarang turun ke 100 ribu, 150 ribu per hari. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan vaksinasi di lapangan tetap berjalan terutama vaksinasi booster. Meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut. Lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Saat ini capaian vaksinasi baik primer maupun booster dosis pertama belum maksimal. Per 20 Januari lalu capaian vaksinasi dosis kedua 174.975.201 atau 74,56 persen. Sementara untuk dosis ketiga atau booster pertama berjumlah 69.121.956 atau 29,46 persen. Vaksinasi booster kedua yang akan dimulai pada 24 Januari mendatang bisa diberikan pada semua kalangan untuk usia di atas 18 tahun. Masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin booster pertama dengan interval 6 bulan lebih bisa langsung datang ke rujukan vaksinasi atau vaskes terdekat, dan vaksin ini gratis alias tidak dipungut biaya. Vaksinasi booster kedua nantinya akan disesuaikan dengan jenis vaksin booster yang pertama. Kemudian dosis booster kedua juga akan disesuaikan dengan dosis sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV